Intro Bab 41 Merayakan Keberhasilan Hari ini gadis itu berhasil mendapatkannya Ia berhasil mendapatkan sesuatu yang selama ini benar-benar diimpikannya Baginya, ini bukan hanya sekedar menyelesaikan pendidikan atau mendapatkan gelar Baginya, ini adalah kebahagiaan Kebahagiaan bagi kedua orang tuanya Kebahagiaan bagi kampungnya Kebahagiaan bagi dirinya Bagaimana tidak, ia dahulu hanyalah gadis kecil yang lahir di desa pedalaman Hal yang hampir mustahil bagi orang seperti dia bisa menyelesaikan pendidikan tinggi Setelah tanda yang orang-orang sebut sebagai ijazah dibagikan Betapa temannya sudah sibuk menyiapkan perayaan Beberapa temannya yang lain memilih liburan hingga keluar kota Beberapa temannya lagi memilih makan di restoran ternama Sisanya membuat perayaan di rumah Ada pun bagi dia sendiri Ia lebih memilih merayakan kebahagiaan ini dengan Tuhannya Perayaan yang tak biasa Namun, begitulah cara ia merayakan segala kebahagiaan yang datang dalam hidupnya Apalagi hal-hal besar Ia merayakan hal-hal besar dengan sholat dua rokaat Sebagai bentuk syukur dan terima kasih atas pemberian Allah yang begitu banyak Mungkin itulah kenapa ia selalu jadi yang terbaik diantara yang lainnya Namun, itu sama sekali tak membuatnya berbangga diri Sebab ia tahu dirinya bukanlah apa-apa tanpa Allah Ketika ditanya kenapa ia melakukan perayaan seperti itu Ia menjawab dengan tersenyum Setiap aku bahagia, aku selalu teringat Pesan cinta dari Allah dalam surat Al-Aqausar Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak Maka, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu Dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Quran surat Al-Aqausar ayat 1-2 Semoga Allah memberkahi gadis sepertinya Dan orang-orang yang juga melakukan hal yang sama sepertinya Bab 42 Keluh yang membunuh Setiap harinya, kamu mengeluh atas kuliah yang tak sesuai Pekerjaan yang begitu-begitu saja Dan kisah cinta yang berujung nikah Tak terasa waktu terus bergulir Sedangkan, setiap harinya kamu terus membangun pesimis hingga membuki tinggi Hingga menutupi nikmat yang sebenarnya lekat dalam diri Sampai tak sadar, kamu telah sampai pada penghujung kehidupan Akhirnya, kamu tahu bahwa Keluh kesah tak akan menghasilkan apa-apa Dan rasa malas hanya akan membunuhmu Sayangnya, waktu-waktu yang telah berlalu itu Tak akan pernah bisa dikembalikan lagi Kehidupan seharusnya bisa berjalan lebih baik Dengan mensyukuri apapun takdir yang kamu jalani Tapi sayang, kamu tak pernah melihat jalan itu Kamu terus berasumsi kebahagiaan itu terletak di hal-hal yang besar Apalagi tidak selalu begitu Kawan, kita ini tak akan pernah sanggup Bila harus menghitung kenikmatan yang Allah berikan Allah berfirman Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Niscaya, kamu tidak akan mampu menghitungnya Sungguh, Allah benar-benar maha pengampun dan maha penyayang Quran Surat An-Nahl ayat 18 Maka jangan sampai kita jadi bagian dari orang-orang yang selalu berkeluh kesah dalam hidupnya Kita akan jauh dari kebahagiaan Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Niscaya, kamu tidak akan mampu menghitungnya Sungguh, manusia itu sangat zolim dan sangat mengingkari Nikmat Allah Quran Surat Ibrahim ayat 34 Jadi, sebelum kita sampai pada usia sinja Mari mulai menghapus sifat keluh kesah dari dalam diri agar tak sesal di kemudian hari Jangan ditunda Tak selamanya pintu kebaikan itu terbuka untuk kita Tapi tetap saja Kita suka sekali untuk menunda-nunda diri Untuk memasukinya Padahal, bisa saja saat kita baru sadar Betapa memang diri kita terus memasuki pintu kebaikan tersebut Tapi ternyata pintu kebaikan itu sudah tertutup untuk selama-lamanya Seperti Fir'aun yang baru sadar di penghujung hidupnya Mengakui bahwa Allah itu ada Tapi sudah tak ada lagi gunanya Pintu kebaikan telah tertutup untuk selama-lamanya Ia pun tenggelam di laut merah bersama pasukan dan keangkuhannya Kita semua tahu Akhirnya Nabi Musa abadi dalam kebaikannya Sedangkan Fir'aun abadi dalam kesesatannya Jalan mana yang mau kita susuri? Bab 43 Kita butuh jeda Dalam ketergesa-gesaan ada penyesalan Hanya kesabaranlah yang ujungnya adalah kebaikan Di antara riuhnya dunia ini Kita butuh jeda agar jiwa tak terkurung, lelah, dan terkotori Kadang dunia dengan segala tuntutannya dan ketergesa-gesaannya Benar-benar menguras diri kita Sehingga ketenangan itu hilang dari hidup kita Membuat kita memandang segala sesuatu dengan pandangan yang keliru Kita butuh jeda Kepada apa-apa yang terlalu menyita perhatian Kepada apa-apa yang memulai melalaikan Dunia yang terlalu dikejar Ibadah yang mulai tertinggal Ketenangan yang semakin memudar Rehat sejenak dari keramaian yang sudah terlalu menyesakkan Pandangi diri lebih dalam Apa sebenarnya yang diri kita cari dalam kehidupan ini? Sudah benarkah jalan yang kita tempuh? Atau kita sudah terlalu tenggelam dalam kefanaan dunia ini? Kawan, Rasulullah SAW dulu sebelum menerima wahyu pertama juga Senang mengasingkan diri Mengambil jeda diantara riuhnya dunia Beliau menyendiri dan bertaka fakur di Gua Hiroh Tak jarang Nabi Muhammad berhari-hari di dalam gua Karena memang saat itu beliau sudah tak tahan dengan kejahilan penduduk Mekah Sudah tak tahan dengan kerakusan yang ada Beliau resah pada ibadah mereka yang semakin mengada-ngada Kemudian dalam penyendiriannya Allah turunkan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW Ayat-ayat yang nantinya mengubah tatanan dunia Dari kejahilan menuju kemuliaan Maka ambillah jeda sejenak Ketika diri mulai terlampau tenggelam dalam ritme dunia Kembalilah bertafakur dan berzikir mengagungkan namanya Dalam diam dalam sunyi kita akan temukan ketenangan, kejernihan, dan ketajaman pikiran Tidak ada sesuatu yang sangat berguna bagi hati Sebagaimana uzlah menyendiri untuk masuk ke medan tafakur Ibnu Atahillah Bab 44 Letak Kebahagiaan Andai ibadah itu balasannya dunia Orang yang paling kaya seharusnya adalah Rasulullah SAW Ataupun para sahabat Karena Mereka lah yang paling banyak mengorbankan Waktu, tenaga, harta Dan pikiran untuk agama Namun Nyatanya tidak demikian Hidupan mereka tetap berjalan dengan sederhana Bahkan tidak sedikit yang harus menahan lapar siang dan malam Rasulullah SAW Pernah mengikat perutnya dengan batu Untuk menahan lapar Padahal Beliau adalah yang paling sempurna ketaatannya Karena apa? Karena yang mempunyai dunia Belum tentu mempunyai kebahagiaan Di sisi Allah Dunia tak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk Kenikmatan yang sedikit Tapi diperbutkan oleh begitu banyak orang Sesuatu yang tak akan abadi Tapi dikejar sampai mati Apabila seseorang telah menjadi budak dunia Budak jabatan dan budak harta Hingga membiarkannya Bertahta di dalam hati Maka ketika kematian datang Dunia, jabatan, dan harta yang telah dikumpulkan itu Akan tertinggal Yang dibawa hanyalah penyesalan dan balasannya Di akhirat adalah neraka jahat 6 Cukuplah dunia berada di genggaman tangan Jangan biarkan ia masuk hingga ke dalam hati Sebab hati yang dipenuhi dengan dunia Akan sulit menerima cahaya keimanan Dan nikmat beribadah Jadilah manusia Yang berjalan dengan zuhud Sederhana perihal dunia Namun istimewa perihal akhirat Bukan tak boleh menjadi kaya Tapi Milikilah kekayaan Yang tak menggerogoti keimanan Bila ada yang layak disebut Sebagai penipu yang paling menipu Maka ia sudah Pasti bernama dunia Bab 45 Kegelisahan yang menyelimuti Pernah merasakan dada begitu sesak Tapi tak tahu apa penyebabnya Ia datang seperti tanpa diundang Ia hadir seperti tanpa permisi Tiba-tiba masuk dan melenyap ketenangan hati Sesungguhnya itu adalah buah dari kemaksiatan yang ingin kita lakukan Seperti keinginan bermesraan dengan lawan jenis Memikirkan ingin berjinah dengan seseorang Serta dengki dan ingin mencelakai orang lain Semua itu menyebabkan kegelisahan Datang menyelimuti Ibnu Taimiyah berkata Sufyan bin Uyainah ditanya Mengenai kegelisahan yang tidak diketahui penyebabnya Ia menjawab Itu karena dosa yang engkau ingin lakukan dalam kesendirian Dan belum engkau lakukan Engkau akan dibalas dengan kegelisahan Demikianlah hukum dosa Itu setimpal Dilakukan dalam kesendirian Maka hukumnya juga dalam kesendirian Begitu juga jika terang-terangan Maka hukumnya juga akan nampak terang-terangan Rasulullah SAW bersabda Kebaikan akan mendatangkan ketenangan Sedangkan kejelekan akan mendatangkan kegelisahan Hadis Riwayat Al-Hakim Tidak ada dosa yang menghadirkan ketenangan Kecuali hati yang memang telah terutupi oleh keburukan Ibnu Qoyim Rahimahumullah berkata Jika hati sudah semakin gelap Maka umat sulit untuk mengenal Petunjuk kebenaran Kini kita tahu kenapa kesesakan itu datang secara tiba-tiba Itulah buah dari kelalaian diri kita Hati itu jika masih memiliki keimanan Maka ia akan cepat merespon Bila ia mulai disentuh oleh kemaksiatan Tinggal kita yang memilih Mau terus tenggelam Atau keluar dari jeratan kemaksiatan Setiap dosa membekas Keresahan luar biasa saat kau melakukan maksiat Adalah kebahagiaan Rindu dari Allah yang gagal kau pahami Kembalilah sungguh Allah Membentangkan pintu taubatnya Jangan sampai terlambat sadar Ketika mata terbelala Barulah kita tersadar Ternyata akhirat bukan hanya dongeng pengantar tidur Hal yang selama ini tak nampak di hadapan mata Kini sudah benar-benar menjadi nyata Antas bagaimana keadaan kita nanti Dalam penyesalan Atau dalam kesyukuran Maka yang akan kita pilih Menyesal karena terlambat sadar Atau bersyukur karena telah menyiapkan bekas Kehebatan kita hari ini Kesuksesan kita hari ini Tak ada gunanya Apabila tak ada Allah pada penghujungnya Hidup setelah hidup Ada banyak manusia yang hingga malam berlalu Tapi belum juga bertawabat kepada Allah Lalu ia terdudur Dan kemudian ia terbangun Namun bangun dengan penyesalan Sebab ini ia sudah tidak di dunia lagi Ia sudah berada di alam kubur Dimana sesal tiada artinya lagi Ternyata hidup setelah hidup Bukan sekedar cerita penghantar tidur Ternyata hidup setelah hidup setelah hidup